PT Triputra Agro Persada TBK mengungkapkan bahwa penurunan permintaan CPO dari luar negeri tidak mempengaruhi kinerja. Hal ini dikarenakan penjualan perseruan fokus pada pasar domestik. Penjualan PT Triputra Agro Persada TBK masih berfokus pada domestik, sehingga perusahaan tersebut optimis tidak terpengaruh langsung pada penurunan demand dari luar negeri, mengingat demand domestik yang cukup baik menjelang lebaran, serta implementasi program biodiesel B35 yang telah berjalan sejak Februari 2023. Diketahui Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI mengatakan saat ini ekspor minyak sawit mentah atau crude pump oil menjadi minim lantaran permintaan dari luar negeri turun sehingga stok menumpuk. Pasokan CPO yang menumpuk itu sebanyak 6,17 juta ton dari seluruh Indonesia. CPO tersebut merupakan pasokan yang siap ekspor dari November 2022 sampai Januari 2023. Emitem berkode saham TPAG ini juga berfokus pada kebijakan kelapa sawit dengan mengantisipasi ketersediaan minyak goreng dalam negeri dan mengantisipasi inflasi menjelang lebaran dengan kebijakan DMO 1 banding 6 sejak 1 Januari 2023. Dengan demikian pihak yang menilai demand dalam negeri diharapkan dapat terpenuhi sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Berbagai sumber, ADEX JANU. Terima kasih telah menonton!